Halo guys, ready lagi nih knockdown bypass tabung, ini ya tampilannya ini tuh banyak banget nih temen-temen di rumah yang nanyain ini tuh kuat gak 3000 psi gitu kan ini tuh bahannya stainless 304 mau lihat tebalnya ini dia nih ini yang ke regulator sih sebetulnya tapi sejauh ini gak ada masalah alhamdulillah kenapa? karena ini bukan penampungan angin, ini adalah knockdown dimana angin cuma lewat ya kan kalau lewat gak nampung ya gak akan gak akan terlalu nerima tekanan gitu cuman masalahnya adalah chamber sama tabungnya apa kuat kan gitu terus kalau yang bypass nih tuh kalau untuk yang bypass tabung disini dia ada puff lagi jadi ketika angin masuk kesini ke chamber ketika botol dilepas angin yang ada di chamber itu gak akan keluar walaupun tabungnya posisi udah dilepas gitu terus ini saat ini hanya tersedia drat universal universal itu kan umumnya ini chamber drat pakai G1 per 2 itu yang umum tapi ada beberapa sekarang chamber bikin dratnya M18 sama 5 per 8 nah untuk drat yang 5 per 8 sama M18 ini kita ada cuman stoknya inden ya belum siap belum ready stok terus untuk yang kebagian botol ini teman-teman bisa pakai dua jenis dua jenis drat drat yang M18 sama 5 per 8 ini bisa dipakai karena untuk bagian yang masuk ke ininya ke apa si knockdownnya sambungan knockdownnya ini dratnya sama jadi kalau dratnya sama ya kalian tinggal request aja mau pesen ukuran 5 per 8 atau untuk botol M18 atau punya dua botol malah ya bisa dikombinasikan aja bahan dasar full stainless terus lubang kita buat sekecil mungkin ini kalian bisa lihat ya lubangnya kecil supaya apa supaya lebih stabil stabil sih karena kalau anginnya menekan terlalu besar di titik yang besar biasanya gak stabil gitu kalau ini kan beraturan ya tuh kecil berapa mili ya berapa mili ya bor paling kecil lah sebetulnya ini ada kesulitan sih untuk ngasih lubang di bagian stainless ini karena biasanya bornya kadang-kadang patah sering malah patah karena stainless ini keras ya stainless ini keras terus untuk perawatan gimana untuk perawatan paling ganti-ganti seal karena sealnya ini yang namanya karet ya seal itu pasti ada hausnya ada hausnya terus bagian ke puff ke puff juga ini kalau misalkan udah haus ya bocor gitu kemarin sempat ada yang beli beli bulan 6 beli bulan 6 terus tadi malam komplain katanya bocor ya itu udah terlalu lama maksudnya gini kalau misalkan mau komplain itu dalam jangka waktu seminggu setelah sampai barangnya kalau masalah puff yang kayak begini sekarang udah dipakai atau udah ada disana selama 3 bulan ya kita kan gak tau ya orang kan beda-beda ya ada yang apik ada yang enggak ada yang nyimpennya rapi ada yang nyimpennya dimana aja kan kita gak tau ya nah jadi dari situ kita gak bertanggung jawab lah kira-kira aja tuh ini kan harganya cuman berapa sih tapi gak usah khawatir yang kemarin komplain juga kita solusiin silahkan aja dikirim nanti kita service jadi komplainnya tuh asumsi liar asumsi liar itu gini jadi orang yang gak tau ini kenapa bocor ini sebelah sininya sih jadi pas dipasang ke botol katanya pas dipasang karena lama gak dipakai bocor katanya sih ya macam-macam lah asumsi liar keluar dari situ ya komplain kita terima sih cuman kira-kira aja ini udah 3 bulan ada disana gitu pembeli nyimpannya gimana makanya gimana kita gak tau kan itu ya kita suruh kirim balik aja kita kenain biaya service biasanya sih ininya si ini puff terus ada yang unik nih kemarin kenapa puffnya gak dikasih karet lagi emang gak perlu dikasih karet ini bos kalau misalkan teflon teflon ini udah nutup asal rapih dan gak aus kalau udah aus ya otomatis nanti biasanya ada keluar angin sedikit tapi biasanya kalau misalkan pakai tekanan tinggi ini kan nekannya ke atas ya nah ini nutupnya kayak gini kan nekannya ke atas kalau neken ke atas ini biasanya makin rapat sih kalau dipasangkan dia nekannya nah ini kebuka angin nih gitu cara kerjanya jadi makin angin besar harusnya makin nutup gitu oke kalau ada yang mau ditanyain silahkan ditulis aja di kolom komentar ya nah untuk garansi barang yang tadi udah jelas ya silahkan di cek setelah sampai di cek kalau misalkan ada masalah silahkan langsung di komplain kalau misalkan dalam jangka waktu ada cacat cacat ini gak bisa dipakai nih kirim balik karena ongkir pasti kita tanggung ya kalau ada kesalahan dari kita tapi kalau ada 3 bulan yang tadi diceritain ya mohon maaf nih ongkir bulat balik silahkan ditanggung sama kena biaya service ya kan oke oke